Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Miss akan mau menjelaskan tentang Future Tense kelas 5 bab 2 ya Sebelumnya kalian sudah mencari kan Future Tense itu apa, contohnya apa, dan seperti apa Habis memang mau review sedikit aja Oke, Future Tense itu digunakan untuk mengungkapkan Masa yang akan datang Berarti masa depan, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan Dan kalau Future Tense itu gak boleh yang kemarin Minggu lalu, tahun lalu, hari ini pun gak boleh Dia harus minimal besok Terus, disini ada kalimat positifnya Yang pertama rumusnya ada S S itu subject, subject itu udah tujuh ya I, you, they, we, he, she, it Terus yang kedua will, artinya akan Disini Miss pakenya will, gak pake going to, gak pake shall Jadi kita pakenya will Terus abis itu ada febuat Febuat itu kata kerja pertama Misalnya go, ya udah go, gak boleh ditambahkan ing Gak boleh going Harus go aja Itu namanya kata kerja pertama Yang terakhir ada object, object itu sebenarnya keterangan Boleh keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan dan sebagainya Contohnya Miss punya I will go to market tomorrow Nah, kita lihat susunan selain rumusnya ya I ini sebagai subject Saya, will, akan Go, pergi, kata kerja Ingat, gak boleh ditambahkan ing Go, kata kerja, pergi To market tomorrow itu sebagai objek keterangan Market itu keterangan tempat Tomorrow itu keterangan waktu Besok Berarti saya akan pergi ke pasar besok Ingat, keterangan waktunya gak boleh Kemarin, gak boleh hari ini, gak boleh minggu lalu Selanjutnya kalimat negatif Nah, disini Miss punya rumus Subject, will not Atau disingkat jadi wound Febuan, kata kerja pertama Dan objek Contohnya Miss punya My mother would cook tomorrow Disini Miss ingat aja ya Jadi wound ya Kalau kalian mau tulis will not, boleh Ibu saya tidak akan masak besok Ibu saya, berarti dia subject Wound atau will not Artinya tidak akan Karena kalimatnya negatif Jadi makanya wound atau will not Cook, febuan Kata kerja pertama Gak pake ing ya Objek Keterangan waktunya Tomorrow, besok Gak boleh hari ini Gak boleh kemarin Selanjutnya kalimat interrogatif Atau kalimat tanya Nah, kalau kalimat tanya Dia yang pertama itu bukan subjek dulu Tapi willnya dulu Disini ada will Baru subjek Kata kerja pertama Dan terakhir adalah object Contohnya disini Miss punya Will she read a book tomorrow Kalimat tanya will dulu Jadi artinya Akankah dia perempuan membaca sebuah buku besok Nah, pertama sesuai rumus ya Will, oke Akankah Subjectnya she, dia perempuan Febuan, read Gak boleh reading, gak boleh read Harus read aja Nah, objeknya itu a book tomorrow Akankah dia perempuan membaca sebuah buku besok Ada pertanyaan, ada jawaban Ada yes sama ada no Disini Miss punya jawaban Kalau iya Jawabannya yes, she will Kenapa she will? Karena kan subjeknya disini she Kenapa will? Karena kan kalimat tanyaannya awalnya Katanya will Nah, kalau no gimana? Kalau no cukup no She won't atau will not Kenapa she? Karena kan subjek di kalimatnya itu she Kenapa won? Karena kan will Boleh juga kalian kalau mau will not Atau won sama aja Oke, selanjutnya Tentang prohibition atau larangan Nah, di buku Di bab 2 Ada 3 kata untuk mengungkapkan Larangan atau prohibition Yang pertama ada cannot Tidak bisa Yang kedua Cannot Yang kedua may not Tidak boleh Yang keterakhir not supposed to Tidak seharusnya Nah, yang pertama cannot Tidak bisa Miss punya contoh You cannot open the door Artinya Kamu tidak bisa membuka pintu Itu larangan Yang kedua dari may not Tidak boleh You may not sleep here Kamu tidak boleh duduk disini Dan yang terakhir Not supposed to Tidak seharusnya You are not supposed to park here Artinya Kamu tidak seharusnya parkir disini Nah, dari 3 ungkapan ini Yang berbeda not supposed to Kenapa? Karena setelah subject Dia harus ada to be You are not supposed to Sedangkan kalau cannot Dan may not Tidak ada to be-nya Cuma you can You may Kalau not supposed to Ada to be-nya Oke, jika ada pertanyaan Boleh wasser kemis ya Thank you for your attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!